saya untuk rekan-rekan yang sudah melakukan testnet pasti paham bagaimana cara delegasi ya tinggal nanti di klik yang bagian delegate disini ya nah ini bantuk jaringan mainet ya rekan-rekan nanti ketika kita sudah landing kita bisa melakukan delegasi disini ya kemudian disini kalau kita lihat ya rekan-rekan apakah disini bisa dilakukan semacam pengaturan ya untuk kita melakukan delegasi ya tampaknya disini minimal satu ya rekan-rekan nah disini kita coba ya apakah bisa 0, ya rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai informasi dari core ya atau perkembangan info tentang core dao atau core mining btcs atau core satoshi ya nah disini rekan-rekan sangat mantap sekali dan kita tinggal nantikan pada tanggal 8 kemudian disini kalau kita lihat dalam menu medium ya atau dalam website di dalam medium resmi dari core dao disini banyak sekali informasi demi informasi ya nanti rekan-rekan pasti juga sudah banyak yang mengetahui dan membacanya nah kemudian disini ya untuk rekan-rekan itu pastikan sudah mengikat wallet sebelum pada tanggal 6 ya kemudian disini juga core atau core dao disini memang sangat menanti-nantikan atau mewanti-wanti kepada para rekan-rekan semuanya miner-miner core ya disini untuk melakukan staking ya disini ada keterangan mengapa perlu mempertaruhkan atau mengapa perlu melakukan staking rekan-rekan nah disini kalau kita lihat informasi updating pada tanggal 6 Januari kemarin ya yang pasti disini rekan-rekan sudah banyak yang mengetahuinya dan juga banyak sekali rekan-rekan yang mungkin kebingungan ya apakah staking itu wajib atau tidak ya ataukah kalau tidak staking tidak landing tidak bisa di withdraw artinya disini staking itu adalah keuntungan yang untuk kita sendiri ya rekan-rekan dan untuk keuntungan daripada project staking itu adalah semacam penahanan koin ya atau untuk menahan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih yang mungkin kurang lebih seperti itu agar koin-koin yang sudah ada itu tidak langsung bisa di withdraw secara keseluruhan dan untuk juga menghindari daripada dam ketika listing ya jadi ada semacam strategi khusus yaitu staking kalau dalam pay network itu namanya lockup ya rekan-rekan atau penguncian koin jadi yang bisa ditarik itu hanya sebagian ya maka dari itu staking akan bisa menghadirkan atau bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap supply yang ada dalam market dalam pasar ya nah artinya disini ketika rekan-rekan itu semuanya melakukan staking atau penahanan koin ya tentu supplynya akan sangat terbatas kemudian ketika permintaannya tinggi harganya akan sangat tinggi atau naik nah itu adalah strateginya yaitu staking rekan-rekan atau mempertahankan atau mempertaruhkan ya atau mungkin bisa dikatakan menginvestasikan rekan-rekan nah cara sebenarnya adalah seperti itu ya kemudian disini mengingat pentingnya mempertaruhkan atau mendelegasikan nah disini kesehatan jaringan secara keseluruhan pembuat taruhan atau staking ya menerima kesempatan untuk mendapatkan hadiah token core artinya disini mengingat pentingnya untuk melakukan delegasi untuk kesehatan daripada jaringan core nah disini untuk menjaga ekosistem core agar terlalu stabil dan memiliki nilai atau value atau harga yang stabil rekan-rekan atau tidak damp ya maka dari itu harus ada staking kemudian untuk orang-orang yang melakukan staking nah disini juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rewet token core ya nah caranya adalah seperti berikut itu jaringan teorinya ya nah disini saat staker atau kita ya yang memiliki coin core mendelegasikan atau menstakingkan kepada para validator yang berhasil memverifikasi transaksi mereka berpartisipasi dalam pekerjaan yang diperlukan untuk mengoperasikan rantai dan akibatnya menerima sebagian dari imbalan coin core validator tersebut ya dan kurang lebih seperti itu nah oke rekan-rekan intinya adalah rekan-rekan itu harus melakukan staking ya atau bisa dikatakan tidak harus tapi ya untuk mendapatkan keuntungan kita harus melakukan staking ya kurang lebih seperti itu mungkin rekan-rekan sudah paham ya dan untuk rekan-rekan yang ingin menjual semuanya ya itu rekan-rekan semuanya kemudian disini kalau kita lihat lagi disini ada informasi updating yang beberapa waktu yang lalu resmi dari Cordau tentang cara menambahkan jaringan metamax ya ke dalam atau tentang cara menambahkan jaringan core di metamax rekan-rekan nah disini langsung diulas atau langsung diinfokan oleh Cordau 17 Januari yang lalu ya mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang menambahkan jaringan ya kemudian disini ada dua cara yaitu cara manual kemudian juga ada cara yang otomatis ya kalau yang cara otomatis disini sangat mudah sekali nah kita tinggal melakukan semacam copy paste saja ya rekan-rekan melalui link resmi dari scancordau.org nah disini kita coba mencari linknya nah oke rekan-rekan disini sudah ketemu ya menambahkan jaringan inti atau jaringan core ke dalam metamax melalui core explorer disini kita diharuskan membuka daripada https scancordau.org ya kemudian tinggal digulir kebawah dan kemudian add network kita bisa praktek ya dan nanti kita akan mencoba mempelajari yang ada disini rekan-rekan ini adalah scancordau resmi ya jadi disini kita bisa membuka saja link ini scancordau.org nah oke rekan-rekan dan disini kita sudah membukanya tapi disini kita diharuskan pada halaman browser ya kemudian nanti kita membukanya di metamax caranya adalah kita klik yang ada disini kemudian kita bisa copy ya nah scancordau.org kita copy kemudian kita masuk ke dalam metamax ya nanti kita akan mengulas tentang scancordau.org dan bagaimana cara kita untuk menambahkan staking atau delegasi ya nah karena disini kita tinggal sebentar lagi akan landing ya rekan-rekan nah kemudian disini ada menu take core ya nah disini take core nah untuk rekan-rekan yang belum menambahkan jaringan core nanti bisa tambahkan secara otomatis ya dan pasti sudah banyak kemudian disini kalau kita klik nah disini saya sudah menambahkan jaringan core kemudian disini kalau kita cek yang disini ya ini masih dalam jaringan testnet ya rekan-rekan kemudian kita masuk ke peramban kemudian klik yang peramban disini ya nah oke rekan-rekan tampilannya seperti berikut ini ya tampilan awal atau depan daripada peramban kemudian kita bisa tempel disini nah disini saya sudah pernah praktek ya kita tinggal searching saja nah disini dari jaringan testnet menuju jaringan mynet ya nah disini scan cordal ORG untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan dengan cara otomatis ya caranya seperti ini tinggal kita geser saja sampai bawah kemudian at the block nah seperti berikut ya tinggal alihkan jaringan rekan-rekan nah disini sudah berhasil sukses kita sudah menambahkan jaringan core kemudian kita bisa pindah ke sini kemudian klik yang dumpat ya ini sebagai bentuk praktek kita saja dan disini kita sudah berpindah ke jaringan core core rekan-rekan nah disini jaringan core ya core IDR nah disini kita bisa cek jaringannya nah disini juga jaringan core ya nah kita masuk jaringan core kemudian disini kita klik peramban lagi kutik peramban ya nah disini sudah masuk jaringan core kemudian disini kalau kita lihat ya rekan-rekan nah disini scan cordal ORG resmi ya kemudian disini ada menu nah disini ada blockchain kemudian ada sync in ya nah nanti disini ada menu sync innya nah disini kita bisa melakukan semacam swing up atau login ya nah disini untuk yang ini memang saya tidak membuatkan tutorialnya ya karena disini saya menunggu informasi resmi dari core daunnya jadi disini kalau kita buka-buka ya rekan-rekan nah disini kita dia wajibkan atau ada menu loginnya ya tapi disini saya ingin melewati ya kita tinggal tunggu saja informasi resmi pada tanggal 8 atau tanggal 6 nanti ya rekan-rekan kita skip saja yang ada disini nah kemudian disini yang akan kita bahas ya kita gezer-gezer saja nah kemudian disini kita gezer kemudian disini ada keterangan rekan-rekan ini untuk harga daripada cordal masih belum ada ya not available belum tersedia mungkin nanti pada tanggal 8 disini sudah akan masuk ya atau tersedia kemudian untuk market capnya juga masih kosong nah disini ada transaksinya dalam blockchain ini ada 765 kali atau 765 ya nah kemudian disini ada validator yang aktif ada 21 validator yang aktif kemudian disini dalam jaringan core ya rekan-rekan core transaksi history nah dalam 14 jari terakhir ya nah disini kita bisa melihatnya ini terus naik ya transaksinya rekan-rekan ini transaksi core ya nah kemudian disini juga ada semacam informasi-informasi tentang blockchain ini kalau kita lihat ya nah kemudian disini kalau kita kita geser ke atas ya disini ada menu blockchain validator token resort nah kemudian disini kalau kita lihat menu blockchain nah disini juga ada banyak sekali rekan-rekan nah nanti rekan-rekan juga bisa tinggal membaca ya ini sebagai bentuk informasi yang transparan jadi dalam blockchain itu informasinya transparan ya semuanya itu bisa mengakses atau melacaknya rekan-rekan disini ada top account kita bisa klik saja yang top account kemudian disini ada view block ya oke rekan-rekan dan disini tadi dalam menu top account ya kemudian kita geser nah disini ada keterangan top account back core balance artinya disini akun-akun teratas ya yang memiliki balance core yang paling tinggi rekan-rekan nah disini kita bisa melihatnya ya nah disini ada balance dengan address ini ini addressnya kosong-kosong-kosong ya disini memiliki balance 800 ribuan core setara dengan 39% kemudian disini yang pernah saya ulas ya tentang 500 ribu 525 juta coin core yang akan siap didistribusikan nah disini sebanyak 25% ya dan disini sudah diingkering dalam blockchain ini atas adres ini ya rekan-rekan nah ini langsung masuk kemudian disini ada T ikon disini ada 4 artinya disini kita tinggal menantikan ini distribusi ke dalam wallet kita ya mungkin lebih seperti itu kemudian disini juga ada 10% ya presentasi coin core nah mungkin kalau rekan-rekan melihat dalam tokenomiknya ya nanti rekan-rekan juga bisa melihat atau membacanya ya dan untuk yang 25% disini nanti akan didistribusikan di awal ya oke rekan-rekan kemudian disini kita bisa klik core disini lagi ya nah kemudian disini kita geser lagi nah ini sebagai bentuk informasi saja rekan-rekan nah disini hanya kita menjelajahi kemudian kita geser sampai ke bawah ya nah tadi kan kita sudah menambahkan add network kemudian disini ada cordahu ada community term and condition produknya ini ya produk dari scan cordahu RG kemudian disini ada menu validator nah untuk validator disini berkaitan dengan staking ya kita bisa klik yang bagian validator disini nah tapi disini kita diarahkan pada halaman browser ya rekan-rekan kita bisa copy lagi ya kita klik kemudian kita copy kemudian kita masuk ke metamax nah setelah itu kita klik disini rekan-rekan untuk menambah browser di metamax atau tambah tab kita klik tambah tab di metamax nah oke rekan-rekan kita sudah menambah tab ya kita klik lagi kemudian kita bisa tempel disini ya nah disini https stack cordau RG kemudian kita mulai atau kita searching nah kemudian disini ada connect wallet ya rekan-rekan hubungan situs ini nah disini ada resmi ya stack cordau RG nah mungkin saya akan coba untuk melakukan atau connect wallet ya rekan-rekan nah disini opsional ya saya hanya praktek pribadi rekan-rekan nah untuk rekan-rekan ini opsional ya nah ini bisa dihubungkan atau tidak ya nah kemudian disini saya sudah melakukan connect wallet ya nah kita bisa klik nah disini core my net kemudian disini core stack cordau RG nah kemudian disini ada 21 validator kemudian disini kalau kita lihat ya ada 22 tapi yang aktif 21 kemudian disini ada total coin yang sudah didelegasikan yaitu ada 1 juta coin core beberapa waks yang lalu pernah viral dan RAM ya ada sekitar 1 juta core yang didelegasikan kemudian disini juga ada validator validator yang nanti rekan-rekan itu bisa melakukan staking disini ya kemudian untuk tip dan tricknya juga pernah saya ulas yaitu yang pertama rekan-rekan itu harus memilih komisi yang terkecil dulu kemudian untuk skor hybrid disini ada perhitungannya ya nah rekan-rekan disini banyak sekali validator top ya artinya disini yang naik ring disini sudah top rekan-rekan validator validator yang sudah masuk ya bisa ring oleh cordau secara langsung kemudian disini kalau kita lihat ya disini ada positron disini memberikan komisi 2% ya untuk komisi dari positron artinya disini mungkin kita bisa melakukan semacam staking disini ya untuk kedepannya nanti rekan-rekan nah ini ada sebagai bentuk informasi mereview ya rekan-rekan rekan-rekan nanti ketika koin sudah landing resmi ya dan kita sudah melakukan pengklaiman nah kita bisa melakukan semacam delegasi atau staking disini nah seperti itu rekan-rekan nanti kita tinggal di klik saja disini nah ini sudah jaringan mainet ya nah disini ada delegasi di total deposit nah artinya disini untuk positron nah disini sudah memiliki deposit 50.000 core ya nah kemudian disini menjadi validator kemudian menurut margin minimal ada 10.000 coin core ya rekan-rekan dan disini ada 50.000 coin core yang dimiliki oleh positron disini ya kemudian komisnya hanya 22,5% saja ya kemudian disini coin delegate satu ya rekan-rekan nah kemudian ada operator dan lain-lain kemudian disini kita bisa cek ya nah disini ada coin address coin record kemudian nanti sebagai bentuk informasi tambahan ya nah seperti biasa ya untuk rekan-rekan yang sudah melakukan testnet pasti paham bagaimana cara delegasi ya tinggal nanti di klik yang bagian delegate disini ya nah ini bantuk daringan mainat ya rekan-rekan nanti ketika kita sudah landing kita bisa melakukan delegasi disini ya kemudian disini kalau kita lihat ya rekan-rekan apakah disini bisa dilakukan semacam pengaturan ya untuk kita melakukan delegasi ya tampaknya disini minimal 1 ya rekan-rekan nah disini kita coba ya apakah bisa 0, ya misalnya disini 0, oh ini bisa ya rekan-rekan nah oke rekan-rekan jadi disini saya rasa untuk rekan-rekan yang memiliki coin core ya di bawah 1 atau kurang dari 5 atau 10 ya dan ingin mendelegasikan sebanyak 0, 0 sekian coin core ya saya rasa disini bisa ya rekan-rekan disini ada menu nya ya ini bisa dirubah dan ini bisa ya nah mungkin ini sebagai bentuk informasi tambahan lagi ya nah nanti ketika kita memiliki coin core berapa yang akan kita delegasikan tinggal klik yang delegate disini nah ini sudah jaringan mainet ya kemudian kita kembali lagi ya rekan-rekan nah oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya agar tidak terlalu kepanjangan ya yang pasti disini kita tinggal menantikan saja pada tanggal 6 sampai tanggal 8 ya tentang informasi terupdate bagaimana cara pendistribusian coin core kita ya saya rasa sekian dan terima kasih untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini jangan lupa dikit tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan informasi menarik coin core ya dan juga proyek-proyek yang lain sekian dan terima kasih dan terima kasih